Hai Hei gue Wan udah lama ya gua nggak buat tutorial video beberapa waktu lalu gua posting di IG story gua foto istri gua yang tanpa makeup disitu gua posting before dan afternya dan gua juga bikin polling kira-kira banyak nggak ya yang tertarik sama video tutorialnya dan ternyata hasil depolinya itu banyak banget pengen banget tahu caranya keh langsung aja nah ini foto istri gue dia baru bangun tanpa makeup masih selimutan terus gua suruh pakai kukuk aja nih cahayanya gue cuma ngandelin cahaya ilahi hasilnya seperti ini terus gue edit nah hasilnya seperti ini Oke gimana caranya Oke kita langsung aja Oke sekarang kita udah di Photoshop ini foto istri gue yang tanpa makeup ya kita akan membersihkan pertama itu kita akan membersihkan bekas noda jerawat ini ya dan memperhalus oke kita duplikat pada background ini kontrol aja untuk menduplikat ya dan beri nama nol lalu menggunakan patch tool atau tekan J pada keyboard nah kita akan seleksi bagian noda jerawatnya lakukan seperti ini ya pilih gulit yang pada saat menyeleksi pilih warna yang mirip-mirip ya selamat menikmati 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 oke ini hasilnya sedikit lagi jadi bikin kukluknya gue kasih juga lah Oke ini hasilnya ya Nah sekarang gua akan memberikan highlight duplikat lagi di duplikat layer nolnya ya dan beri nama 1 disini gua menggunakan touch tool tekan O pada keyboard Sponsure nya gua kasih 10% Oke lakukan seperti ini kayaknya hasilnya setelah dikasih highlight lalu duplikat layer 1 jadi dua layer pertama kita kasih nama 2 dan yang kedua kita kasih nama blur dan kita akan mengeblurkan di layar blur ini ya dengan menggunakan gausian blur disini gua kasih 8-10 poin saja setidaknya sudah terlihat ngeblur ya sudah terlihat halus di bagian kulit lalu gua drag gue pindahkan di bawah layer 2 layer blur nya ya jadi seperti ini lalu di layer 2 gua kasih masking dan aktifkan brush tool tekan B pada keyboard lalu pastikan warnanya warna brush toolnya itu warna hitam ya jadi di bagian sini nih gua mau menghaluskan lalu opacity gua pakai di 10% flow 90% oke lakukan seperti ini ya sudah mulai terlihat halus kalau dirasa terlalu ngeblur lu bisa balikin lagi dengan menggunakan warna putih pada brush tool lu oke jika sudah kita duplikat layer blur dan layer 2 nya ya lalu kita hidden saja lalu kita merge hasil duplikatnya nah seperti ini kontrol e untuk merge layer lalu kita beri nama 2 ini disini masih kurang smooth kita perhalus lagi ya menggunakan patch tool nah ya seperti ini oke ini hasilnya oke ada yang ketinggalan nih bagian sini gua akan hilangkan gunakan patch tool oke sekarang buat new layer layer baru ya lalu kita kasih nama bibir nah kita nih mau mewarnai bibir alis lalu lalu otak mata mpp disini kita mewarnai bibir dulu menggunakan brush tool lalu gua menggunakan warna peach opacity nya di 40% jadi seperti ini ya oke oke lalu beri blending mode oke lalu beri blending mode dan kita kasih masking dan kita hapus pelan pelan ya menggunakan brush tool dan pastikan lagi warna brush tool adalah hitam gua kasih opacity 10% ya gua hapus tipis seperti ini nah ya ini hasilnya sekarang buat layer baru lagi beri nama alis di sini gua menggunakan warna dark coklat sebenernya sebenernya warna itu terserah kalian ya pemilihan warnanya di sini gua menggunakan warna dark coklat dan lakukan yang sama seperti pada saat kalian mewarnai bibir ini di sini gua menggunakan opacity nya 40% di sini gua menggunakan opacity nya 40% lalu lakukan sama di eye shadow nya buat layer baru dan beri nama eye shadow di sini gua menggunakan warna pink ini biar gua mau buat tipisnya lagi nih lalu sekarang buat layer baru lagi untuk bagian blush on nya caranya sama ya menggunakan opacity 30% menggunakan brush tool oke kita hapus pelan pelan lagi nah sekarang tahap berikutnya gua mau menghitamkan bagian rambut kita duplikat layer dari layer 2 ini dan beri nama 3 dan menggunakan burn tool untuk menghitamkan ini oke kayak gini ya oke disalahannya gua hantu dulu kita kasih exposure nya 20% saja tadi terlalu hitam menggunakan 25% lakukan seperti ini ya oke ini sudah gua hitamkan rambutnya ini foto awalnya tanpa makeup dan ini fasilitas sederhana nah tahap berikutnya gua kasih tone seperti ini nah barusan tadi itu caranya ya kalau lu suka video tutorial ini kasih like lalu sebarkan ke temen temen lu suruh temen lu untuk subscribe channel gua ini dan jangan lupa lu juga subscribe channel gua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati